Al-Fatihah Bukan ditambal Tapi ada yang lepas Itu jauh lebih bagus Daripada ditaruh di rak Tidak disentuh Jadi kelihatan baru terus Ya begitu Al-Quran Al-Quran datang untuk dibaca Ditadaburi, diamalkan Dan selalu memohon kepada Allah Agar tidak dijauhkan dari kitab ini Sebab kalau seseorang baca Bukan juga karena kehebatan dia Tapi pasti ada kemauan Dan Allah yang Membuka dia untuk Semakin bersemangat Seperti kita diperintahkan Wama khalaktul jinn Wal insa illa liya'budun Oleh itu kita memohon kepada Allah Tidak dicitakan jinn dan manusia Aku tidak dicitakan jinn Dan untuk Kecuali ibadah kepada Allah Nah disinilah kita memohon pada Allah Untuk diberikan kekuatan Taufik dan hidayahnya untuk kita Semakin khusyuk dalam beribadah Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana ma syakarnaka haqa syukrik Wa ma dhakarnaka haqa syukrik Wa ma abadnaka haqa ibadatik Wahai Rabb kami Kami tidak menyebut Namamu Tidak berdikir padamu Sesuai dengan Yang Yang sesuai dengan Pantasnya pada dirimu ya Allah Wa ma abadnaka haqa ibadatik Dan kami tidak menjembah Sebagaimana yang layak Yang pantas untukmu ya Allah Dan kami tidak bersyukur Padamu sesuai dengan yang pantas Untuk kami bersyukur Olehnya itu manusia memohon Agar ditolong oleh Allah Untuk Bagaimana bersyukur yang Sesuai dan pantas untuk Allah Walaupun tidak mudah Dan berzikir pun Kalaupun berzikir sepanjang hidupnya Dia belum mampu Melaksanakan itu semua Apalagi beribadah Olehnya itu beribadah pun kita mohon Allah membantu kita Memberikan kekuatan kita Agar ibadahnya lebih khusyuk Tidak mudah juga khusyuk Ya apalagi setiap Solat Tadi berapa ya Ini terus Ini juga berarti Tidak serius Jadi salah satu upaya kita Untuk khusyuk Apa yang kita baca sesudahnya Dan sebelumnya kita ingat Itu sudah bantu Itu Setelah bismillah Baca apa Itu juga membuat kita fokus Bismillahirrahmanirrahim Kita tahu Alhamdulillah Itu wajah diikuti Itu sudah Semakin baik Tapi sekali lagi Kita juga memohon kepada Allah Untuk diberikan Kekuatan Dibantu Agar kita Semakin bagus dalam ibadah Apalagi Seperti yang dikatakan oleh Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kurratu Ayni Fussola Juhilat kurratu Ayni Fussola Artinya yang paling indah Paling nikmat itu Ketika ada panggilan solat Itu yang Yang disabdakan oleh Rasul Pada Bilal Arihna Ya Bilal Artinya Adhan Kemudian beribadah Itulah kenikmatan yang luar biasa Kalau seseorang dikaruniai Bahwa ketika datang solat Dia merasa nimat sekali Maka luar biasa Karunia Allah itu Salah satunya Memang kita siapkan Untuk solat pakaian Kebersihan Itu semua Membuat seseorang tadi Mempersiapkan Untuk Bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala Walillahilmasalul ala Kita tidak bisa memperumahkan Allah dengan makhluknya Tapi kalau dengan tokoh saja Kita diberikan peluang Sepuluh setengah jam Udah nunggu Iya kan Oh kamu nanti ya di Tanggal ini Jam ini ketemu presisi Sebelum setengah jam Udah disitu Dengan pakaian rapi Dan ketika ketemu pun Fokus Ketemu Orang nomor satu Atau tokoh yang paling besar Ketemu tapi Sini diusir dari situ Artinya Pandangan dia tidak ke orang tadi Diusir gak kira-kira Diusir suruh keluar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan peluang pada hambanya Setiap saat Yang menciptakan kita Yang memberikan kita segala-galanya Memberikan kita waktu khusus Untuk Kita berjumpa Berkomunikasi Wa kalilun Sangat sedikit dari hambanya Menggunakan kesempatan tadi Dengan sebaik-baiknya Ini Kari ul-Quran Pasti punya Perbedaan yang lain Dengan makhluk-makhluk Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton